Pada pertengahan tahun 2022 lalu, Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin. Pertemuan ini membahas isu perdamaian dan kemanusiaan. Namun di sela-sela jamuan hangat, Presiden Putin menawarkan bantuan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Lantas apakah tawaran ini sebaiknya diterima? Mari kita bongkar! Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panas. PLTN pertama yang dirancang untuk menyediakan pasokan energi listrik bagi masyarakat didirikan pada tahun 1954 di Opnings, Rusia. Sebelum membahas lebih lanjut, mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu nih, apa itu energi nuklir? Dilansir dari berbagai sumber, energi nuklir adalah energi yang berasal dari dalam inti atom atau nukleus. Atom sendiri merupakan unit terkecil dari semua materi di alam semesta. Energi nuklir cukup unik, sebab tak dapat ditemukan di sumber energi lain. Mengutip dari The Emirates Nuclear Energy Corporation atau ENEC, energi nuklir yang menghasilkan energi listrik dapat memberikan banyak manfaat di berbagai sektor, mulai dari sektor pertanian hingga medis. Lalu bagaimana sih energi nuklir bisa menghasilkan listrik? Kalau menurut National Geographic, energi nuklir dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan melalui proses visi nuklir. Sedangkan untuk melakukan proses visi nuklir, dibutuhkan adanya reaktor nuklir, di mana reaktor nuklir adalah serangkaian mesin yang dapat mengontrol visi nuklir untuk menghasilkan listrik. Nah, disinilah peran pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai reaktor nuklir. Ada pun bahan bakar yang digunakan reaktor nuklir. Untuk menghasilkan visi nuklir adalah pelat yang berasal dari unsur uranium. Atom uranium dipecah di dalam reaktor nuklir. Ketika terbelah, atom uranium melepaskan partikel kecil yang disebut produk visi. Produk visi lalu membuat atom uranium lainnya untuk terbelah dan terjadilah reaksi berantai. Energi yang dilepaskan dari reaksi berantai ini lalu menciptakan panas. Kemudian panas yang dihasilkan dari visi nuklir menghangatkan agen pendingin reaktor. Biasanya agen pendingin reaktor ini berupa air, tapi bisa juga menggunakan logam cair atau garam cair. Agen pendingin yang dipanaskan oleh visi nuklir otomatis akan menghasilkan uap. Uap ini akan memutar turbin raksasa yang terhubung ke generator listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian mengalir ke jaringan listrik. Hingga pada akhirnya, energi listrik siap digunakan di berbagai sektor. Sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir dapat menghasilkan daya berkisar antara 40 MW elektrik sampai 2000 MW elektrik. Untuk membangun sebuah reaktor nuklir, atau dalam hal ini PLTN, dibutuhkan teknologi tingkat tinggi. Namun hal ini sepadan mengingat PLTN mampu menghasilkan energi terbarukan yang bersih. Hanya saja, bahan radioaktif yang terdapat dalam sebuah reaktor nuklir bisa sangat beracun. Bahan radioaktif ini bisa menyebabkan luka bakar, meningkatkan resiko penyakit kanker, penyakit darah, hingga menimbulkan kerusakan tulang. Pada pertengahan tahun 2022 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir kepada pemerintah Indonesia. PLTN ini direncanakan berada di ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan Timur. Tawaran ini disampaikan ketika Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Vladimir Putin bertemu di Kremlin, Moskow. Menurut Putin, perusahaan energi Rusia yakni Rosatom State Corporation memiliki segudang pengalaman, kompetensi, dan keandalan teknologi dalam pengembangan PLTN. Di mana Rosatom telah mengembangkan PLTN terbesar di Rusia, yakni Novo Foreignage Unit 6 yang berkapasitas 1.200 MW di Foreignage. Selain itu, Rosatom juga membangun PLTN terapung KLT-40S. PLTN ini dapat berlayar sejauh 5.000 km dengan kapasitas sebesar 80 MW. Saat ini, Rosatom menggunakan teknologi nuklir generasi terbaru. Tipe reaktor VVIR-1200 dengan teknologi Generation 3+, reaktor ini merupakan yang pertama di dunia dengan masa operasi selama 60 tahun dan dilengkapi sistem pengamanan Zero Accident Standar. Lantas apakah tawaran ini layak diterima? Pakar ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada, Fahmi Radi, menilai. Dengan melihat segudang pengalaman yang dimiliki oleh Rosatom, tawaran untuk mengembangkan PLTN di Indonesia menurutnya layak diterima. Fahmi juga mengatakan bahwa kehadiran PLTN ini dapat mengatasi kelemahan pembangkit listrik tenaga surya yang tak mampu memasuk energi listrik secara penuh sepanjang waktu. Mengingat sumber pembangkit ini tergantung cahaya matahari dan hembusan angin. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan sebelum memutuskan untuk menerima tawaran ini. Pemerintah dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Energi Nasional harus mengubah kebijakan energi nasional yang selama ini menempatkan energi nuklir sebagai alternatif terakhir. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu melakukan kampanye untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan PLTN. Pasalnya, hingga saat ini, tingkat penerimaan masyarakat terhadap PLTN masih tergolong rendah. Di lain tempat Kepala Biro Komunikasi Lahdan Informasi Publik dan Kerjasama di Kementerian SDM, Agung Priyado menjelaskan bahwa tawaran seperti ini tak hanya datang dari negeri beruang merah. Melainkan ada beberapa negara yang turut menawarkan hal yang sama. Kedatih demikian, pihak Kementerian SDM masih memantau negara mana yang lebih kompetitif dan reliable untuk direalisasikan. Sebelum memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, baiknya pabrik juga mengetahui kisaran biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dihimpun dari berbagai sumber, pembangunan PLTN membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Nilainya bisa mencapai 5 miliar dolar sampai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 75,5 triliun sampai 151 triliun rupiah. Dengan perkiraan biaya sebesar ini, diperlukan pertimbangan yang matang dan perhitungan yang rinci, agar biaya tak membengkak di kemudian hari. Toto-toto kita tidak ingin hal ini terjadi di Amerika Serikat menimpa Indonesia, di mana dua reaktor nuklir yang sedang dibangun mengalami pembengkakan biaya mencapai 20,4 miliar dolar atau 292,5 triliun rupiah untuk satu reaktor. Proyek lain di Carolina Selatan juga mengalami hal serupa dengan menelan biaya sampai 13,4 miliar dolar atau sekitar 192,1 triliun rupiah. Sementara di Inggris, pada pertengahan tahun 2000 lalu, perkiraan biaya pembangunan dua reaktor menghabiskan anggaran sebesar 25,9 miliar dolar atau 371,4 triliun rupiah. Lalu pembangunan reaktor satu-satunya di Perancis dan Finlandia mengeruk dana hingga 20 miliar dolar atau 286,9 triliun rupiah per reaktor. Pembangunan kedua reaktor ini bahkan terlambat 10 tahun dari rencana awal. Di negara Asia seperti Jepang juga mengeluarkan biaya fantastis untuk memulihkan dan membersihkan pembangkit nuklir Fukushima yang meledak sekitar 9 tahun lalu. Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan pemerintah Jepang sekitar 300 miliar dolar dan kemungkinan akan terus meningkat. Dan setelah menonton video ini, menurut kamu tawaran Presiden Putin lebih baik diterima atau ditolak nih Bedeckers. Dan sebagai informasi tambahan, progres pembangunan ibu kota negara menurut pemerintah masih sesuai rencana. Pembangunan kantor Presiden Istana Presiden, Kementerian dan Infrastruktur Pendukungnya semua sesuai dengan target. Pak Jokowi sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit Abdi Waliyo yang disebut nilai investasinya sebesar 2 triliun rupiah.